Intro Halo Sobat Angler Jumpa lagi dengan saya Dhani Prasetyo Wijaya Hari ini seperti biasa Saya Udah kedatangan paket nih Paketnya di Paralon Berarti isinya Joran Pancing Nah kali ini saya mau unboxing Sebuah juaraan pancing Paketnya baru aja mendarat ini Saya bikin video ini sekaligus Untuk Bukan testimoni sih Sebenernya takut ada apa-apa Dengan paketnya juga Jadi saya bikin video ini Paketnya masih segel semua Sekalian saya unboxing juga Buat dimasukin Ke channel saya Oke langsung aja Tanpa bak bibu bebo lagi Kita bongkar paketnya Langsung musik Langsung musik Selamat menikmati Bukan hasil endorse Ini saya beli sendiri Karena belum ada Endorse atau apapun Buat saya Ya viewersnya juga masih sedikit ya Jadi harap maklum Ini dia penampakannya Tidak ada lagi Barang dalamnya Ini langsung penampakannya Mas Bro Dibungkus bubble wrap lagi Wajib gak tuh Kita tiba dulu bubble wrapnya Harusnya sih Di dalamnya Ada Apa sih Kayak Sarungnya lagi Sarung Pemungkusnya Harusnya sih Dapet itu ya Mari kita lihat Harus digunting Ini cuma hati-hati Yang guntungnya Karena dalamnya Saya Yakin Ada sarungnya lagi Ya Sarung dari kain Nah Kan betul Abu-abu Warnanya Sarungnya Terlalu ketarik Ya Belum bisa Belum bisa Bro Harus kita buka dulu semua Bubble wrapnya Langsung aja kita mutilasi Bubble wrapnya Oh Seperti itu Wih Ajib Betul Ini dia Curan baru saya Abu Garcia Suveran Return Of The King Ajib Nice Banget Tipenya SVC 602 M A SVC Suveran Casting Yang C Kalau saya Ngasal tebak Ini ya 602 itu Ukuran Panjangnya 6 feet 2 inch Atau 183 cm Sekitar Segitu Panjangnya Dan M Yang tadi M Ini Kelas Cuarannya Medium Cuarannya Tipe Medium Biasa Untuk Casting Gabus Udah kebuka Kita keluarin Satu 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 Mas Bro Wih Ini dia Bagian Bat Warnanya Ajib Hitam Listnya Biru Metallic Udah Dilengkapi Dengan Fuji Komponen Ada Ada Bukan Sticker Sini Tag Fuji Fuji Guide Ring Guide Udah Fuji Berarti Ini Untuk Ininya Kalau Kalau saya Baca Baca Juga Real Sheet Ini Fuji Bentar Saya Majuin Bentar Dikit Ada Tulisan Fuji Disini Nih Disini Di jari saya Fuji Kebaca Disitu Aduh Kameranya Harap maklumas Bro Kamera HP Jadi Ini ada Tulisan Fuji Juga Disini Sebetulnya Mudah-mudahan Kebaca Disini Ada Spesifikasinya Sama Tipenya Spesifikasinya Seperti Ini SVC 602MA SVC 602MA Saya Bacain Aje Soalnya Susah Untuk Difokuskan Kameranya Oh Disini Panjangnya 6 Fit Line Mono 8 Sampai 14 Lips Atau Sekitar Mulai Dari 4 Kilo Sampai Dengan 6,5 Kilo 3,5 Sampai 6,5 Kilo Untuk Line Bread Atau PE 15 Sampai 30 Lips 30 Lips Itu berarti Maksimal Di 13,5 Kilo Untuk PE nya Lurnya 1,4 Sampai 34 Ons Atau Dia ini Berarti 7 Sampai 21 Gram Sekitar Segitu Kalau Saya Nggak Salah Ingat Ini Apa Namanya Converter Dari Ons Ke Gram Nanti Nanti Saya Sertakan Di Bawah Untuk Keterangan Lebih Lanjutnya Nah Untuk Ring Guide nya Sendiri Ini Sudah Ditulis Disini Diketerangannya Juga SMG Semi Micro Guide SMG Semi Micro Guide Itu Jadi Pakai Ring Guide Yang Ukuran Kecil Diameternya Nah Untuk Pembahasan Diameter Ring Guide Sudah Saya Pernah Post Juga Videonya Silahkan Search Agak Turun Ke Bawah Disitu Ada Nah Jadi Dia Pakai Ring Guide Yang Ukuran Kecil Kecil Mari Kita Lihat Bagian Top Section Top Section Ini Dia Wow Seperti Ini Teman Teman Kecil Kecil Semua Untuk Ring Guide Mini Mini Sekali Nah Katanya Kalau Ring Guide Pake Yang Kecil Kecil Seperti Ini Akurasi Lemparan Kita Jadi Lebih Meningkat Gitu Bukan Otomatis Kita Langsung Mendapatkan Akurasi Yang Kita Mau Itu Juga Perlu Latihan Nge Cash Secara Terus Menerus Nah Kalau Ini Hanya Membantu Untuk Meningkatkan Akurasi Kita Jadi Balik Lagi Ke diri Kita Bukan Gara Gara Beli Joran Abu Garcia Suveran Biar Langsung Akurasinya Dapat Untuk Castingnya Enggak Seperti Itu Konsepnya Jadi Dia Hanya Membantu Meningkatkan Akurasi Lemparan Kita Bukan Jadi Otomatis Kita Langsung Dapat Akurasi Yang Kita Ininkan Gitu Jadi Perlu Dipahami Juga Untuk Semi Mikro Guide Ini Membantu Kita Untuk Meningkatkan Akurasi Lemparan Kita Pada Saat Casting Kemudian Kenapa Bang Pilih Abu Garcia Suveran Yang Pertama Saya Ngejar Untuk Casting Gabus Ya Sebetulnya Jadi Saya Kejar Yang Minimal Lurnya Itu 7 Gram Dia Disini Tertulis 1.4 Ong Atau Ya 7 Gram Itu Karena 1 Ong Itu Kalau Masalah Itu 28 Gram Jadi Seperempat Itu 7 Gram Itu Yang Saya Cari Utamanya Kelasnya Juga Medium Agar Rata-rata Saya Milih Tackle Itu Untuk Juwaran Itu Pasti Yang Medium Karena Apa Ya Saya Lebih Hemat Jatuhnya Karena Bisa Juga Dipakai Untuk Casting Kalau Suatu Saat Saya Bisa Casting Toman Saya Berpikir Oh Ya Pakai Yang Medium Juwarannya Biar Bisa Juga Langsung Casting Toman Seperti Itu Karena Disini Lurnya Juga Bisa 21 Gram Sedangkan Lur Toman Mungkin Kisaran 15 Sampai 20 Gram 21 Jadi Saya Perkirakan Bisa Untuk Casting Toman Walaupun Menjamin Kekuatannya Cuma Kemungkinan Bisa Untuk Casting Toman Ini Dia Nah Untuk Harga Ini Sebetulnya Agak Lumayan Tinggi Juga Teman Teman Di Angka Sekitar 690 Ribuan Atau Hampir 700 Ribuan Nah Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Mencari Joran Untuk Casting Gabus Di range Harga Segitu Mungkin Ini Bisa Jadi Pilihan Alternatif Bukan Satu Satunya Tapi Bisa Jadi Salah Satunya Itu Kalau Ada Teman Teman Yang Menginginkan Joran Dengan Spesifikasi Yang Saya Sebutkan Oke Teman Teman Tanpa Panjang Lebar Lagi Rencana Ini Masih Jam Setengah Empat Sore Jam Empat Saya Mau Berangkat Casting Untuk Nyoba Langsung Joran Ini Joran Barunya Mau Saya Amisin Langsung Jadi Mungkin Sekian Dulu Video Unboxing Dari Saya Saya Sambil Siap Siap Juga Mau Berangkat Mancing Untuk Video Mancing Kalau Ada Strike Pasti Saya Posting Juga Nah Untuk Review Seperti Apa Joran Ini Nanti Akan Saya Review Setelah Beberapa Lama Saya Pakai Soalnya Saya Belum Bisa Ngasih Penilaian Kalau Apa Ya Unboxing Sambil Review Gitu Saya Gak Bisa Karena Saya Juga Kan Belum Ada Pengalaman Menggunakan Joran Ini Oke Guys Balik Lagi Kita Ketempang Andalan Kita Coba Uncar Disini Guys Biasanya Disini Ada Sambran Niko Jadi Ketutup Mata Lele Begini Empang Nya Teng Biasi oke guys, strike guys bener kan guys, strike guys oke guys, abu garcia chevron kita langsung hamis guys hari ini guys yuhuuuh chevron langsung hamis oke teman-teman, sekian dulu video dari saya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih